yes welcome back again again and again teman-teman to class invest thank you yang semua sudah subscribe and like and comment request request ya kali ini aku mau apa namanya ngejelasin explain request teman-teman about vidi abang request vidi dong oke aku bahas vidi secara teknikal ya dan kali ini untuk secara fundamental dan about vidi aku belum review secara medalla karena enggak ada binance ya karena aku pengguna binance jadi ini adanya di indodax so sekarang langsung aja ke teknikalnya biar teman-teman lega mungkin ada yang beli di sini nyangkut ada yang beli di sini turun lagi belum profit 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 lagi gue gak usah khawatir teman-teman don fomo keep hold and keep investasi Oke Oke sebelumnya aku mau ngecobain selamat sahur buat teman-teman yang puasa and semangat menjalankan ibadah puasa teman-teman keep strong and keep investment keep hold ya keep suan teman-teman and anyway teman-teman sekarang kita langsung aja ke trading view ya di sini ada di usdt ya di time frame 4 jam jadi kalau saya lihat sekarang itu sudah mau persilangan antara ma20 dengan ma50 teman-teman Oke dan dengan persilangan ini itu kemungkinan untuk beris itu mungkin masih ada ya teman-teman meskipun nanti mungkin bisa sideways ya saya berharap ini sideways dulu karena ini dalam masa alt season ya jadi bulis-bulisnya altcoin jadi kalau misalnya ini mungkin berkirakan sideways dulu ya and anyway teman-teman kita di sini coba karena di sini terbentuk sebuah support karena adanya beberapa pantulan pantulan 1 pantulan 2 naik lagi pantulan 3 lagi pantulan 4 nah ini apakah pantulan 4 ini akan naik ke sini atau ia breakdown turun ke bawah teman-teman kita coba pakai Fibonacci teman-teman ya oke teman-teman jadi gini di area support ini tepat berada di area 50 Fibonacci 50% Fibonacci mestinya kalau dia berhasil mantul ke atas teman-teman itu kita prediksikan dia breakout ke sini dan memantul di area 61,8 di 0,06 dolar ketika dia bisa mantul lagi kemungkinan untuk ke ATH sebelumnya di 0,09 dolar itu bisa tercapai teman-teman tetapi dia ketika dia tidak bisa memantul ke area 61,8 Fibonacci dia bisa turun ke area 38,2 Fibonacci di 0,04 dolar teman-teman jadi nanti ke sini ya teman-teman oke kenapa gitu ada potensi untuk beris karena ini sudah memotong ya MA50 memotong MA20 ke bawah dan oscillator strolastik itu melengkung ke bawah memotong melengkung ke bawah indikasi adanya beris teman-teman tapi ini mungkin ada mungkin kemungkinan yang lain adalah sideways ya teman-temannya bisa jadi sideways jadi sideways jadi sideways baru biar bisa dia memantul karena kalau kita membuat skenario lagi teman-teman kalau dari area sini tertingginya kita taruh sini dan kita taruh di sini ada jadi ini teman-teman jadikan ini area apa namanya area pattern triangle ya teman-teman kalau dia masih bergerak ke atas mungkin turun lagi dia mungkin bisa memantul seperti ini ya ini yang ke atas sideways turun lagi dia baru bisa memantul lagi teman-teman itu yang bisa kita sampaikan ya teman-teman dan coba kita ke area satu hari di time frame satu hari masih sama teman-teman jadi dia masih ada taking profit besar-besaran area penjualan besar-besaran karena oscilator atau pakatis masih turun menukai ke bawah teman-teman jadi itu masih ada peluang untuk penjualannya teman-teman karena sini ada candle bearish yang sangat besar ada adanya aksi penjualan besar-besaran teman-teman dan selanjutnya adalah target yang mungkin bisa tercapai untuk apa namanya untuk video adalah seperti ini teman-teman oke teman-teman jadi gini teman-teman jadi target selanjutnya adalah dia harus bisa menembus ATH sebelumnya atau dia harus titik aman pertama adalah di 0,09 seperti ATH sebelumnya sebelum dia breakout memantul di 0,9 dan dia bergerak untuk target selanjutnya di 0,11 dolar teman-teman kalau dia bisa menembus ATH sebelumnya teman-teman namun jika dia harus koreksi jika dia harus koreksi saya berharap kalau koreksinya itu di area 0,04 dolar teman-teman ya dari sini ya teman-teman 0,04 0,05 jadi kalau bisa saya gambarkan dia masih koreksi di ini memantul di MA50 ketika dia mantul itu adalah aman untuk VD teman-teman oke saya kira gitu teman-teman mungkin bisa di manage di apa diatur manajemen kalian and keep hold, keep investment bagi yang sudah beli di area bawah and keep chuan teman-teman don't fumo, don't fumo and don't fumo